Pihak berwenang Carolina Selatan mengumumkan siaga penampakan monster kadal. Hari baru lainnya, kali ini memperhatikan penduduk setempat tentang Lizardman atau pria kadal, sebelum terjadinya gerhana matahari mendatang. Legenda reptil berjalan dimulai pada tahun 1988, ketika Christopher Davis berusia 17 tahun baru saja selesai menggantiban di dekat Scape or Swam di Bissopville, Carolina Selatan. Ia melaporkan melihat penampakan setan berwarna merah, sekitar 30 meter jauhnya. Davis masuk ke dalam mobilnya dan melaju, tapi ia mengklaim makhluk berhasil mengejarnya dan melompat ke atap mobil, sebelum ia berhasil melepaskannya. Davis menggambar sketsa monster ini. Penampakan Lizardman sejak itu telah menjadi kejadian yang biasa terjadi di daerah, yang terbaru dilaporkan pada tahun 2015, ketika Jim Wilson mengklaim ia melihat sesuatu keluar dari hutan dan berlari melintasi jembatan Scape or. Ia menggambarkannya sebagai sosok yang tinggi dan gelap yang memiliki ekor dan tampak bersisik, hampir seperti buaya dengan hidung yang pendek dan kaki yang panjang. Dengan gerhana matahari total diperkirakan akan terjadi pada tanggal 21 Agustus, Divisi Darurat Carolina Selatan mentweet bahwa mereka tidak tahu apakah Lizardman akan menjadi lebih aktif di bawah gerhana matahari. Tetapi penduduk Lee dan Sumter County harus tetap waspada. Polisi di Greenfield, South Carolina juga memperingatkan masyarakat untuk tidak menembak makhluk apapun yang menyerupai Bigfoot. NASA juga telah merilis grafis yang berjudul SunSquatch, merinci tempat terbaik untuk dapat melihat gerhana dan Bigfoot pada waktu yang sama. Siapa yang tahu, mungkin saja gerhana matahari memang akan menarik makhluk-makhluk bitos ini keluar hutan. Terima kasih telah menonton!